Terima kasih, menarik sekali yang disampaikan bahwa ternyata untuk kasus mafia tanah ini memang agak mengerikan kalau memang disebut itu ada terjadi yang sedemikian sistematisnya. Dan mungkin dari pengacara mungkin ada fakta, kira-kira ada fakta-fakta pengadilan enggak atau ada kasus-kasus yang sebelumnya dialami terkait mungkin kalau kasus mafia tanah itu mungkin kalau di masyarakat ada double sertifikat, sertifikat bodong, dan lain sejenisnya. Itu kira-kira bagaimana tanggapan dari pengacara Pak James Tuo? Mungkin ada fakta persidangan atau fakta hukum yang mungkin sudah terjadi dan sementara diproses atau bagaimana kira-kira bisa diceritakan pengalamannya selama menjalani persidangan kasus-kasus tanah. Terima kasih Pak. Karena sudah memfasilitasi acara ini. Saya sangat bangga sekali kalau judulnya ini adalah Membongkar Mafia Tanah yang ada di Sulawesi Utara. Yang kami hormati, Pak Doktor Suar Palilingan, apa kabar, Pak? Baik-baik, saya belum dokter ini. Lanjut, Pak. Ya, baik. Ini adalah lama saya ketemu, Pak Doktor, sudah beberapa puluh tahun. Tetapi ini adalah persembuan yang baik untuk membongkar mafia tanah yang ada di Culut. Baik, Pak Hos, pengalaman saya selama ini menangani apa yang ditujukan oleh Pak Presiden dan Pak Kapolri yang mana untuk membongkar mafia-mafia tanah yang ada di Indonesia, kewakilannya di Sulawesi Utara ini, yang mana pengalaman saya saat ini, saya mendapat melalui pengadilan yang saya sudah ikutin, bahwa ada satu objek, bisa ada dua sertifikat di dalam satu objek itu tersebut. sehingga harus mengambil suatu keputusan hukum. Keputusan hukum itu sampai ditempu sampai ke Mahkamah Agung. Tetapi, setback kembali, apakah kesalahan itu? Kita harus lihat, kenapa terjadinya dua sertifikat dalam satu objek tanah. Kesalahannya itu terletak di mana? Nah, inilah, kalau melihat sekarang ini adalah alat canggih, bahwa BPN itu harus menentukan JPS-nya. JPS-nya itu di mana? Membuat suatu sertifikat. Tetapi, kami maklumi, kalau pada tahun-tahun yang lalu, bisa satu objek dapat tumpang tinggi. Tetapi itu jangan sampai terulang-terulang terus. Kenapa, kalau terulang-ulang terus, ini sudah salah mengambil suatu kebijakan. Dari kesalahan-kesalahan sebagai pemegang kekuasaan, mengeluarkan sesuatu surat berharga, sehingga menimbulkan masyarakat itu dilema. Nah, karena hukum itu secara yang kita hadapi, bahwa hukum itu mau dibilang sangat rumit dan sangat mahal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mafia-mafia tanah ini memang berkeliaran di mana-mana. Tetapi, ada otaknya. Otaknya itu terletak dari si pemegang kekuasaan memberikan sertifikat ganda, memberikan surat pernyataan yang dobol. Sehingga kasihan masyarakat mengambil suatu tindakan apa ya, akhirnya menempuh jalur hukum. Yang ditempuh ada yang 20 tahun baru selesai. Contoh, sekarang saya hadapi, dari tahun 2001, dari tahun 2000 sampai 2001 baru selesai. Dan saat-saat ini baru diperintahkan untuk eksekusi pun, minggu ini pun agak sulit. Kenapa masih berkeliaran mafia-mafia ini? Itulah yang sangat kami berterima kasih kepada HOS, berterima kasih kepada Narasumber, Pak Tuar Palilingan. Kalau bisa, sekarang mari kita lihat ke depan dengan apa yang disetmenkan oleh Pak Kapolda di hari Bayangkara. bahwa memberantas mafia-mafia ini. Tetapi, saya ingin juga bertanya, Sudahkah ada seberapa yang sudah terwujud di dalam statement yang pernah disampaikan? Tapi saya juga sangat berterima kasih. Saya menghadapi ini, saya sudah melihat, saya sudah mendapat suatu bukti bahwa mafia tanah itu masih ada sampai saat ini. Itu yang saya lihat di nyata yang ada di masyarakat, Pak. Pak HOS dan Pak Narasumber, kalau bisa, kesimpulan apa yang harus kita ambil dalam membongkar mafia tanah yang ada di seluruh si parah. Itu masukan yang saya sampaikan, Pak HOS. Semoga bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih.